Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda data kali ini kita akan membahas mengenai uji beda untuk dua kelompok sampel yang independen atau saling bebas pada data sekaligat menggunakan uji main with new jadi kita selain menggunakan uji T untuk sampel independen disini ada uji main with new update uji main with new dan bagaimana penerapannya pada penggunaan variabel sekaligat jangan kemana-mana simak video ini sampai akhir sebelum kita mulai saya informasikan kepada sobat semuanya agar tidak tertinggal dengan update video terbaru dari Kanda data silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya yang pertama teman-teman tentu sudah tidak asing dengan penggunaan sekaligat dalam sekaligat kita akan dihadapkan pada beberapa item pernyataan yang disesuaikan dengan indikator dari variabel yang kita ukur terutama untuk variabel-variabel non-parametrik kita bisa mengukur sikap kemudian persepsi opini perilaku kinerja kompetensi dan variabel-variabel lain yang dengan sekaligat kita dapat mengkuantifikasi sehingga nanti akan diperoleh nilai skor skor itulah yang akan kita gunakan untuk analisis pada prinsipnya sekaligat ini mengadopsi dari skala pengukuran skala ordinal dimana kita melakukan kategori variable namun di dalamnya ada ranking level atau urutan contohnya kalau kita menggunakan skala ordinal ya menggunakan skala deket ini contohnya kita menanggapi dari pernyataan ya misalkan terkait dengan saya sering membeli suatu barang atau produk itu mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu sebelum membeli nanti sangat tidak setuju atau tidak setuju atau netral atau setuju atau sangat setuju nanti jadi jawaban pernyataan tersebut nanti akan dikonverti menjadi skor itulah yang dinamakan skala deket ya jadi kita menggunakan metode skala deket ya lalu bagaimana uji main with new uji main with new ini adalah sama dengan uji beda jadi kalau di data variable non parametric kalau di uji parametric kita mengenal uji tss sampel berpasangan dan uji tss sampel bebas paling bebas kalau di non parametric yang berskala ordinal atau skala deket ini kita mengenal ada uji wilchokson dan uji main with new kalau wilchokson itu kita gunakan untuk uji sampel yang berpasangan kalau uji main with new ini untuk sampel yang saling bebas atau independent jadi uji non parametric membandingkan dua kelompok yang adalah independent jadi kita boleh menggunakan sampel yang berbeda karena saling bebas tidak harus menggunakan sampel yang sama untuk uji main with new ini karena non parametric ini tidak membutuhkan asumsi data harus terdistribusi normal jadi sangat cocok untuk data yang berskala ordinal seperti skala halikat namun demikian bagi teman-teman yang ketika menggunakan skala interval atau skala rasio itu datanya tidak memenuhi asumsi distribusi normal kalau ingin melakukan uji beda ya kita bisa menggunakan uji main with new juga seperti itu lalu kapan kita menggunakan uji main with new yang pertama adalah digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang independen tidak berhubungan contohnya bagaimana ya kalau kita ingin membandingkan misalkan pengetahuan siswa di sekolah ABC dengan pengetahuan siswa di sekolah XYZ tentang pola makan yang sehat dan seimbang contohnya seperti itu nah kemudian yang kedua data berasal dari skala ordinal atau digunakan menggunakan skala Likert dan data tidak terdistribusi normal ya jadi misalnya tadi ya kita lakukan perbandingan dua kelompok dan itu tidak tidak saling berkaitan seperti uji wilcoxon jadi kita misalkan tadi di siswa misalkan kelas satu di sekolah ABC dengan siswa kelas satu di sekolah XYZ langsung kita ambil datanya menggunakan sekolah Likert lalu dari skor yang di prolek kita bandingkan menggunakan uji main with new jadi sampelnya adalah tidak berpasangan seperti itu langkah-langkahnya yang pertama sama ya kita formulasi dulu hipotesisnya jadi untuk hipotesis itu ada hipotesis penelitian dan juga ada juga hipotesis statistik kalau hipotesis penelitian di pendahulung dapat kita tuliskan namun kalau uji hipotesis statistik ini kita bisa tuliskan di bab metode atau metodologi umumnya seperti itu kita bisa membuat dalam hipotesis nol dan hipotesis alternatif kalau hipotesis nol label label notasinya adalah hat nol kalau hipotesis alternatif notasinya H1 atau HA kalau hipotesis nol ini berarti tidak ada perbedaan akan tidak ada perbedaan antara pengetahuan siswa kelas satu di sekolah ABC dengan di sekolah XYZ nah kalau hipotesis H1 nya ini adalah kebalikannya berarti ada perbedaan yang signifikan antara pengetahuan siswa kelas satu yaitu sekolah ABC dan sekolah XYZ tentang pengetahuan pola makan sehat dan seimbang seperti itu nanti kita uji hand-all nya apakah diterima atau ditolak selanjutnya kita kumpulkan data misalkan dari dua kelompok yang independen yaitu data dari siswa kelas satu dan yang dari sekolah ABC dan dari sekolah XJZ lalu kita uji main weight nya bisa menggunakan SPSS SATA ALT Python dan lain-lain lalu kita interpretasikan berdasarkan nilai p-value umumnya p-value yang digunakan adalah sebesar 5% jadi kalau p-value yang lebih kecil dari 5% atau 0,05 maka kita tolak H0 karena kita menolak H0 berarti kita terima hipotesis alternatifnya atau H1 nya yang berarti ada perbedaan signifikan antara pengetahuan siswa kelas satu di sekolah ABC dengan di sekolah XJZ kalau p-value nya lebih besar sama atau sama dengan 0,05 maka kita terima H0 yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan pada intinya ini seperti itu ya tempat untuk interpretasi hasilnya lalu perbedaannya apa dengan independen di tes jadi sudah saya singgung di awal bahwa kalau di independen di tes itu ada asumsi data harus terdistribusi normal jadi umumnya ini menggunakan data skala interval atau skala rasio bedanya kalau main with new ini tidak memerlukan asumsi data harus terdistribusi normal dan cocok untuk data ordinal contohnya adalah yang menggunakan skala legal jadi main with new ini lebih fleksibel ya jika datanya tidak simetris atau tidak terdistribusi normal karena ini sudah memenuhi asumsi yang dipersyaratkan jadi teman-teman bisa memilih main with new juga ya meskipun menggunakan skala interval namun tidak terdistribusi normal datanya ini contoh sudah di kasusnya misalkan kita mengamati tentang kepuasan dua kelompok karyawan yang bekerja di dua divisi yang berbeda misalkan divisi A dan divisi B nah kita sesuai teori dan penelitian terdahulu kita buat indikator-indikator yang merepresentasikan dari variabel kepuasan dari indikator tersebut kita buat dalam beberapa item pernyataan nah selanjutnya nanti dari sejumlah item pernyataan sudah kita buat kita uji validitas dan reliability terlebih dahulu kalau sudah valid dan reliable baru kita kelapang dan kita kumpulkan data dari responden lalu kita konversikan skor ya misalkan kita menggunakan skala 1-5 untuk mengukur kepuasan kerja lalu kita menggunakan uji main with new untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok karyawan yang bekerja di divisi A dan karyawannya bekerja di divisi B seperti itu jadi kesimpulannya bahwa uji main with new ini adalah alternatif ya untuk uji beda atau ditest ketika data tidak terdistribusi normal selain itu menu itu juga sangat cocok kalau kita menggunakan skala data ordinal atau skala liker jadi sangat penting ya teman-teman sobat karena data untuk memahami kapan menggunakan uji non parametric ini dengan baik baik demikian pembahasan kita pada kesempatan channel ini semoga bermanfaat dan menambah pembahasan baru bagi teman-teman semuanya terus dukung channel ini dengan cara like subscribe dan share sampai jumpa di video berikutnya salam sehat lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh